Nah ini terpaksa bikin di balkon Karena di dalam kamar hotel Anak-anak lagi main-main Jadi gak bisa diganggu Kawin dulu baru mapan Atau mapan dulu baru kawin Nikah maksudnya ya Nah sebagian orang berpikir bahwa Sebaiknya mapan dulu baru nikah Karena kalau belum mapan Lalu nikah nanti akan menambah kesulitan Pengeluaran bertambah Pajak juga bayar BPP Listrik juga bayar sendiri Lalu macam-macam deh pengeluaran-pengeluaran lainnya Atau ada juga yang berpikir bahwa Gak papa kawin dulu Nanti baru mapan Rejeki bisa dicari bareng-bareng Nah nanti kalau nikah ada rejekinya Pengalaman saya pribadi waktu itu Diskusi sama istri Kita putuskan gak apa-apa nih kita nikah dulu Asal kita bisa bayar sewa rumah Sama membayar biaya hidup sehari-hari Normal Hidupnya seperti gaya hidup normal kita sebelum menikah Selama kita bisa memenuhi dua kondisi itu Gak apa-apa deh kita berani nikah dulu Nah lalu kita putusin Kalau kita sewa rumah Di perumahan yang sama kita jari-jari Itu satu tahun 20 juta Kalau kita beli ya Rumahnya waktu itu 270 juta Nah kita cicil dengan KPR Ternyata cicilannya 2.700.000 per bulan Karena selisihnya cuma 1 jutaan 1.100.000 per bulan Kita putuskan untuk Kita beli aja deh Nah ternyata setelah menikah Itu kita bisa jadi lebih sering diskusi Tuker pikiran bareng-bare Lalu ambil keputusan juga bareng-bare Jadi punya dua Ambil keputusan jadi lebih bisa Lebih punya prioritas Nah kemudian kita juga punya motivator di rumah Ya istri juga bisa jadi sumber motivasi Nah jadi mana yang lebih baik Nikah dulu sebelum mapan Atau mapan dulu baru menikah Nah itu kembali lagi Gak ada yang benar-gak ada yang salah ya Keputusan masing-masing Cuma jangan lupa bahwa Ambil keputusannya harus bareng-bare Nah karena menikah itu sebagian Juga menjadi mimpi dari sebagian orang Bisa jadi itu mimpi pasangan kita Dan mewujudkan mimpi dari orang yang kita sayangi Itu juga salah satu jalan membuka rejeki Sampai jumpa